Kami datang memberi bantuan khususnya bencana 48 miliar. Kami berikan kemudian dalam rangka akselerasi tanam. Insya Allah kami berikan kurang lebih 400 miliar bantuan untuk akselerasi tanam. Kemudian tambahan pupuk 100% nilainya 2,57 triliun. Hari ini kita melaksanakan pendistribusian untuk penyelolaan hukum bantuan bencana alam, bencana banjir yang terjadi di tiga kecematan. Yaitu kecematan Telusatinge, kecematan Kendrana, dan kecematan Gajangale. Dimana kecematan ini memang menjadi nyata bahwa kemarin kita sudah lihat luapan yang sangat luar biasa. Dan padinya pun semua akan terendam dan habis. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dari Bapak Menteri Pertanian, saya mewakili seluruh masyarakat petani Keputin Boneh. Terima kasih dengan hari ini kita sudah memberikan bantuan bibit dan pupuk yang secara gratis dengan jumlah yang tidak sedikit. Kalau tidak salah, benih dengan ribuan hektar, kemudian pupuk dengan 1.800 hektar juga. Dalam artian, pupuk ini akan diseluruhkan kepada seluruh masyarakat petani yang terdampak. Kami mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat mengurangi beban, dapat mengurangi beban petani, dan kemudian kedua, dapat terseluruhkan sesuai dengan harapan petani yang akan menjadi calon penerima sebelumnya petai datang. Pertanian 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 P Kabupaten Boneh yang tadi sudah dipimpin oleh Kepala Dinas Tanawan Pangan, Kepala Kepala�isakan Kabupaten Boneh yang diri juga dari pihak hukum Indonesia dan jajaran Dinas TPHB Kabupaten Boneh. P 563 selain sebagai perwakilan depan dan pertandingan juga mendapat tugas untuk berkoordinasi dengan Dinas untuk memastikan, untuk menawal, bantuan yang diberikan segera disalurkan kepada penerima yang sudah ditentukan sebelumnya alam dunia. Kami mengamati, semua sudah berjalan dan baik. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi, karena Kabupaten Boneh ini sangat cepat merespon dan kemudian menyalurkan bantuan yang diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian Kabupaten Boneh. Terima kasih atas bantuan yang dikasih dari Kementerian Pertanian, Bapak Menteri Pertanian, Semoga bermanfaat kepada petani dan kedepannya bisa lebih baik dan berkualitas sebagai sumber pangan di Kabupaten Boneh. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga ke depan ini insya Allah bantuan ini bisa bermanfaat dan berhasil banyak, dan bisa memenuhi target petani. Dan mudah-mudahan petani di Boneh ini bisa menghasilkan yang lebih banyak, lebih baik, atau untuk kesejahteraan insya Allah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas bantuannya. Dari kami atas nama penyuluh, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan ini, karena bantuan ini sangat diperlukan oleh petani. Terima kasih atas bantuan ini.